Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan Fihi, kama yuhibu Rabbuna Wa yaradahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Ikhwati fillah a'azzani allahu ta'ala Wa iyakum jami'an para Pemirsa Salam TV yang berbahagia Ikhwan dan akhwats Bapak dan Ibu dan seluruh Para penonton yang masih setia Dan terus ya memantengi Acara demi acara yang disajikan Yang disiarkan ya Di Salam TV ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan Sehat walafiat Dan semuanya bisa mengambil manfaat Dari acara demi acara yang disajikan Sehingga ini semakin menambah Ya pengetahuan kita Terhadap syariat Allah Dan semakin memantapkan kita Untuk terus bertakwa Kepada Allah SWT Di sisa usia yang ada ini Ikhwati fillah a'azzani allahu ta'ala Wa iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia Pada pertemuan yang lalu-lalu Sudah kita sampaikan ya Maksudnya pada episode yang lalu Bahwa Ma'ayatullah Ya tentang kebersamaan Allah Bersama dengan makhluk-makhluknya Nah kesimpulannya waktu itu Bahwa memang kebanyakan Ulama salaf Mengatakan bahwa Kebersamaan disini Maksudnya Kelazimannya Kelaziman bersama ini Kenapa? Kelazimannya itu Dengan ilmu Allah Dengan pengawasan Allah Dengan pendengaran Allah Dengan pengelihatan Allah Dengan kudrohnya Dan seterusnya Dan seterusnya Begitu Nah meskipun Memang ada Sebagian mengatakan Maksudnya Kebersamaan disini Kebersamaan yang hakiki Tapi tidak sama dengan Kebersamaan seorang makhluk Dengan makhluk yang lainnya Seorang manusia Dengan manusia yang lainnya Begitu Karena Allah SWT Tidak pernah sama dengan Makhluknya Begitu Nah Intinya bahwa Sifatul Ma'iyah ini Sudah kita bahas Dan kalau dia Sifatul Ma'iyah Amah Maka ini Sifatnya Datiyah Tapi kalau sifatnya Ma'iyah Al-Khasoh Ini sifatnya Fi'liyah Sifatul Ma'iyah Khosoh Ini kan sudah kita bahas Bahwa Sifatul Ma'iyah Al-Khasoh Ima dia terkait dengan Sifat Seperti Seperti Di ayat-ayat yang sudah Sampaikan waktu itu Allah bersama orang-orang Yang bersabar Allah bersama orang-orang Yang bertakwa Begitu kan Nah Ini tentu Apa namanya ini Sifatnya Khosoh Yang dia Muqayyad Dengan sifat Tapi ada juga Yang dia itu Khosoh Yang bersifat Kepada langsung Dia Dengan orang Bukan lagi sifat Seperti Dalam surah Tawbah 40 itu kan Ketika Nabi kita Muhammad SAW Berkata kepada temannya Diubakar sedih Janganlah engkau Janganlah engkau Bersedih Semuanya Allah bersama kita Begitu juga ketika Allah SWT mengatakan kepada Musa dan Harun Semuanya aku bersama Kalian berdua Aku mendengar Dan aku Melihat kata Allahu Tabaraka Tabaraka Wata'ala Intinya bahwa Sifatul Ma'iyah itu Sifatul Ma'iyatullah Terhadap Makhluknya Itu Salah satu Sifat yang harus kita Yakini dan Memang Orang yang Mengetahui hal demikian Dengan baik Semakin Menambah keimanan Dan ketakwaannya Kepada Allah Karena dia semakin Merasa diawasi Merasa Selalu dibersamai Oleh Allah SWT Dengan ilmu Allah Dengan Dengan Pengharian Allah Dengan Penglihatan Allah Sehingga dengan demikian Selalu dia terjaga Keimanan dan ketakwaannya Dan ibadahnya Kepada Allahu Tabaraka Kepada Allahu Tabaraka Wata'ala Ya Sekarang itu Sebagai bentuk Meraja'ah kita lah ya Terkait dengan Apa namanya ini Pembahasan kita Pada pertemuan yang Lalu atau pertemuan Sebelum ini Kita lanjutkan Pembahasan kita Yang berikutnya adalah Isbatul Kalami Lillahi Ta'ala Yaitu menetapkan Sifatul Kalam Lillahi Subhanahu Wata'ala Ini dia Ya Isbatul Kalam Menetapkan Al-Kalam Lillahi Tabaraka Wata'ala Kita lihat disini Ikhwati Allah Wa'ayyakum Jami'ah Al-Mu'allifu Rahimahullah Asyarhu Dhaqaral Mu'allifu Rahimahullah Al-Ayati Ad-Dalata Ala Kalam Lillahi Ta'ala Wa'anal Qur'ana Wa'anal Qur'ana Min Kalam Hita'ala Al-Ayatul Ula Wa'thaniah Al-Mu'allif Yaitu Shaykhul Islam Ibn Tabiyah Rahimahullah Itu Menyebutkan Ayat-ayat Yang menunjukkan Ya Ala Kalam Allah Bahwasanya Allah itu Berbicara Wa'anal Qur'ana Min Kalam Bahwasanya Al-Quran Itu Dari Kalam Allah Ta'ala Al-Ayatul Ula Wa'thaniah Jadi Langsung Saja Disampaikan Dalilnya Kita Lihat Al-Ayatul Ula Wa'thaniah Ayat Yang pertama Dan yang kedua Jadi Ada Beberapa Ayat Kalau Saya Lihat Disini Ada Sekitar Sepuluh Saya kira Tadi Ya Ada Sekitar Sebelas Bahkan Ayat Yang menjelaskan Tentang Apa Namanya Ini Sifatul Kalam Lillahi Tabaraka Lillahi Tabaraka Wata'ala Ya Nanti kita Lihat Insya'Allah Uta'ala Jadi Ayat yang pertama Dan yang kedua Ini Terdapat Dalam Surah An-Nisa 87 Dan Surah An-Nisa Ayat 122 Jadi Surah An-Nisa Ayat 87 Dan Surah An-Nisa Ayat 122 Di 87 Ya Allah mengatakan Tidak Ada Yang Lebih Jujur Tidak Ada yang Lebih Benar Perkataannya Dari Allah Tawaraka Wata'ala Tidak Ada yang Lebih Benar Perkataannya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Man disini Disebutkan Ismun Istifham Bimakna Nafi Jadi Isim Istifham Tapi Maknanya Nafi Kan Waman Berarti Tidak Ada Berarti Maknanya Ma Atau La Tidak Ada Maksudnya Tidak Ada yang Lebih Jujur Tidak Ada yang Lebih Benar Perkataannya Dari Allah An-Nisa 87 Nah An-Nisa 122 Itu Dan Tidak Ada yang Lebih Jujur Dan Tidak Ada yang Lebih Benar Perkataannya Dari An-Nisa 187 Dan An-Nisa 122 Perkataan Allah Hadisa Dan Qila Kalau hadisa Ini terdapat 87 Sedangkan Qila Itu 122 Itu Menunjukkan Apa Itu Tamiz Li Asda Tamiz Dalam Sisi Grammar Bahasa Salamnya Disebut Tamiz Begitu Wa Isbatul Kalam Pihataini Ayataini Yukkhadu Min Qawli Ta'ala Asdaq Dan Penetapan Sifat Kalam Bagi Allah Itu Di Dua Ayat Ini An-Nisa 87 Dan An-Nisa 122 Itu Ya Itu Diambil Dari Perkataan Allah Asdaq Yaitu Lebih Jujur Yang Lebih Benar Ya Kenapa Lianna Sidqa Yusof Bi Kalam Karena Sidqa Itu Merupakan Sifat Dari Pembicaraan Benar Jujur Itu Sifat Apa Itu Sifat Daripada Pembicaraan Ya Kan Karena Pembicaraan Yang punya Sifat Itu Ya Begitu Karena Hadis Itu Bagian Dari Pembicaraan Dan Dari Perkataannya Di Ayat Yang Kedua Yaitu Perkataan Dan Perkataan Itu Tidak Ada Dia Kecuali Dengan Adanya Lapas Begitu Maka Di Dua Ayat Ini Anisa 87 Anisa 122 Itu Menetapkan Sifat Kalam Lillahi Ta'ala Dan Bahwasannya Pembicaraan Allah Itu Benar Ya Itu Hak Ya Benar Dan Jujur Tidak Ada Kedustaan Tidak Ada Dari Satu Sisi Dari Sisi Sesinya Semuanya Tidak Ada Jadi Pembicaraan Allah Itu Perkataan Allah Itu Adalah Perkataan Yang Jujur Dan Benar Tidak Ada Benar Dari Perkataan Allah Tidak Ada Jujur Dari Perkataan Allah Jadi Disini Dalil Ini Menetapkan Sifat Kalam Menetapkan Al-Kalam Lillahi Tabaraka Wa Terdapat 186 Dan An-Nisa Ayat 122 Al-Ayat Tersalisa Ayat Yang Ketiga Jadi Ayat Yang Ketiga Tentang Menetapkan Sifat Al-Kalam Dillah Hitab Baraka Wa Ta'ala Dan Ingatlah Ketika Allah Mengatakan Wahai Isa Anak Maryam Ayat Al-Ma'idah Ayat 116 Terdapat Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat Yang Ke 116 Itu Makul Al-Qaul Namanya Dan Itu Susunan Daripada Huruf-huruf Apa Hurufnya Ya Isa Bina Maryam Waha Isa Anak Maryam Ya Fafi Hada Isbatun An Allah Yakul Dalam Ayat Ini Menetapkan Bahasanya Allah Itu Mengatakan Berkata-kata Dan Bahasanya Perkataan Allah Itu Didengar Maka Perkataan Allah Itu Dengan Suara Dan Bahasanya Perkataan Allah Itu Tersusun Dari Kalimat-kalimat Dan Kata-kata Dan Jumlah Dan Kalimat-kalimat Kayakunu Biharfin Maka Dia Dengan Huruf Jadi Suara Allah Suara Allah Itu Bisa Didengar Ya Ada Hurufnya Ya Ada Kalimat-kalimatnya Begitu Walihada Oleh 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 Bahasanya Allah Maha Berbicara Dengan Pembicaraan Yang Sesungguhnya Yang Hakiki Mata Kapan Kapan Allah Kehendaki Mata Sya'a Kaif Sya'a Bagaimana Allah Kehendaki Bima Sya'a Dengan Apa Yang Allah Kehendaki Biharfin Wasawtin Dengan Huruf Dan Suara La Yumathilu Aswatal Makhlukin Tidak Pernah Semirip Atau Tidak Pernah Sama Tidak Pernah Semisal Dengan Suara Suara Makhlukin Begitu Mata Sya'a Bihariz Zaman Kapan Allah Kehendaki Artinya Ini Sesuai Dengan Bihariz Zaman Ditinjau Dari Sisi Waktu Artinya Allah Mau Bicara Kapan Itu Tergantung Kepada Allah Kembali Kepada Masya' Allah Tergantung Kepada Kehendaki Mata Sya'a Itu Terkait Dengan Zaman Bima Sya'a Dengan Apa Yang Allah Kehendaki Maksudnya Biktibaril Kalam Kalau Ditingjau Atau Tergantung Kepada Pembicaraannya Apa Yang Allah Kehendaki Bima Sya'a Biktibaril Kalam Ditingjau Dari Isi Konten Pembicaraan Itu Apa Yang Allah Kehendaki Terserah Kepada Allah Yakni Maudul Kalam Temak Pembicaraannya Apakah Itu Perintah Atau Larangan Atau Yang Lain-lain Lagi Tergantung Kepada Allah Bagaimana Allah Kehendaki Maksudnya Bagaimana Cara Bagaimana Dan Bentuk Yang Allah Kehendaki Jadi Tergantung Kepada Allah Bagaimana Allah Kehendaki Begitu Kulna Kami Katakan Kami Katakan Maksudnya Sini Apa Innah Biharfin Sungguhnya Perbicaraan Allah Itu Dengan Huruf Dan Suara Tidak Pernah Serupa Atau Semisal Dengan Suara-suara Makhluk Dalilnya Itu Terdapat Dalil ini Semua Kita Sampaikan Tadi Dalilnya Adalah Firman Allah Yang Terdapat Di Dalam Surah Al-Ma'idah Tadi Dan Ingatlah Ketika Allah Berbicara Wahai Isa Ana Maryam Hada Huruf Pun Ini Terdiri Daripada Huruf Dan Dengan Suara Karena Isa Itu Mendengar Apa Yang Allah Katakan Nanti Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Mana Pertahan Terus Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Turim Your Nom H Terima kasih. Terima kasih. Semisal dengan suara-suara makhluk. Makhluk Allah ini banyak loh. Tapi itu pun tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Lianna Allah haqala, reysa kamis lihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal suatu apapun dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Dalam surah Ashura ayat yang ke-11. Jadi tegas ya, ayat yang, apa namanya ini, yang ke-3 ini ya, semakin menjelaskan sesungguhnya, bagaimana, apa namanya ini, tentang al-kalam, lillahi tawaraka wa ta'ala, itu terdiri daripada suara, huruf, ya, bisa didengar begitu. Al-ayat rabi'ah, ayat yang ke-4. وَتَمَّتْ كَلِمَتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدَقَوْ وَعَدَلَىٰ Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu, صِدَقَنْ وَعَدَلَىٰ Benar dan adil. Benar dan adil. Ya, telah sempurnalah kalimat Rabbmu, benar dan adil. Dalam surah Al-Anul Am, ayat yang ke-11. Kalimah, kalimatu, ya ini kalimatu di sini, bil-ifrad dengan mufrad memang dia. Artinya bukan bentuk pelular atau jama' وَفِقْرَعَىٰ kalimat. Tapi ada bacaan lain, itu dibaca dengan jama' kalimat. Begitu, bil-jam'i dengan jama' وَمَعْنَهَا وَهِدُنْ Tapi maknanya sama. Kenapa? Kenapa? لِأَنَّا kalimat مُفرَدٌ مُطَعْفٌ فَيَعُمُّ Karena kalimat itu mufrad memang, tapi diidopahkan. Disantarkan dengan kata lain. Jadi kalau kita lihat di-iropnya, ini di-irop dengan مُطَعْ مُطَعْفٌ إِلَيْهِ Begitu ya. وَتَمَّتْ كَلِمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Kalimat رَبِّكَ Ini kan مُطَعْ مُطَعْفٌ إِلَيْهِ dia. Kalimat رَبِّكَ Begitu kan. Nah, maka di sini kita sampaikan bahwa وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ telah sempurnalah kalimat Rabmu. صِدَقَنْ وَعَدْلَى Benar dan adil. Nah, di sini walaupun dia kalimat itu bentuknya muprot tapi kalau diidopahkan maka jadi banyak. Jadi payah umum, maka umum. Jadi bukan hanya satu kalimat di sini tapi semua kalimat. Semua kalimat Allah SWT itu صِدَقَنْ وَعَدْلَى Begitu. تَمَّتْ كَلِمَةُ اللَّهِ عَلَى حَدَيْنِ وَسْفَيْنِ Sempurnalah. Ya, kalimat-kalimat Allah SWT itu عَلَى حَدَيْنِ وَسْفَيْنِ di dua sifat ini. Apa itu sifatnya? أَلْصِدَقُ وَالْعَدْلُ أَلْصِدَقُ وَالْعَدْلُ Benar dan adil. وَالَّذِي يُسَفُ بِسِدِّقِ الْخَبَرِ Dan yang disipati dengan benar itu berita. Berita itu kan diukur ya. Ini benar apa tidak benar. Haa, gitu kan. Oke. وَالَّذِي يُسَفُ بِالْعَدْلِ الْحُكُمْ Sementara, yang disipati dengan adil itu hukum. Hukum ini adil, hukum ini gak adil kan gitu ya. وَلِهَادَ قَالَ الْمُفَسِرُونَ Oleh karena itu berkata para mufassirin nanti bisa dicek dalam tafsir Ibn Al-Kathir. Tafsir Al-Quran Al-Azim. سِدَقَنْ فِي الْأَخْبَرِ Oleh karena itu umfassirin mengatakan سِدَقَنْ فِي الْأَخْبَرِ Benar dalam berita وَاَدْلَنْ فِي الْحْكَمْ Adil dalam hukum. Jadi dikatakan وَتَمَّدْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سِدَقَ وَاَدْلَى telah sempurna adalah kalimat رَبْمُ سِدَقَنْ وَاَدْلَى Benar dan adil. Benar dalam perkataannya adil dalam hukumnya. Allahu Akbar. إِخْوَاتِ فِي اللَّهُ عَزَّنِ اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَاكُمْ جَمِعًا para pemirsa salam tipi yang berbahagia yang masih setia dan memantangi terus ya kajian kita pada saat ini kajian kita syara' al-uqidah وَسَتِيَه فَكَلِمَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَخْبَرِ صِدِقُونَ maka kalimat-kalimat Allah kalimat-kalimat Allah عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَخْبَرِ dalam berita-berita itu jujur benar. Jujur benar. Layak tarikh al-qadib tidak pernah masuk ya kelusta'an di dalamnya. بِوَجِهِ الْمِنَ الْوُجُّ dengan satu sisi dari sisi-sisi semuanya. Gak ada. Ya tidak ada akan pernah kelusta'an dalam firman dalam perkataan وَفِي الْأَخْبَرَكَ وَتَعَالَىٰ وَفِي الْأَخْبَرَكَ وَتَعَالَىٰ وَفِي الْأَخْبَرَكَ وَتَعَالَىٰ sementara di hukum-hukum Allah itu adil لا جَوْرَتِهَا بِوَجِهِ مِنَ الْوُجُّ tidak ada kedaliman di dalam hukum tersebut dari satu sisi dari semua sisi-sisi yang ada. Demikian ikhwati Allah أَعَزَّنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِيَاكُمْ جَمِيًا هنا وَصِفَتِ الْكَالِمَةِ بِسْدِقِ وَالْعَدْلِ إِذَنْ فَهِيَ أَقْوَالٌ لِأَنَ الْقَوْلَ هِيَ الَّذِي يُقَالْفِهِ كَابِبٌ أو صَدِقٌ disini disipatilah kalimat-kalimat itu dengan صَدِقِ وَالْعَدْلِ dengan benar dan adil إِذَنْ oleh karena itu فَهِيَ أَقْوَالٌ maka itu itu adalah perkataan-perkataan kenapa لِأَنَ الْقَوْلَ هُوَالَّ بِيُقَالُفِهِ karena perkataan itulah yang dikatakan di dalamnya كَابِبٌ أو صَدِقٌ dia benar atau dia dia dusta atau benar karena perkataan yang memang disipati yang seperti itu disipati dengan apa disipati dengan benar dan dan adil begitu ya إِخُوَتِفِ اللَّهُ عَزَّنِ اللَّهُ تَعَالَ وَإِيَاكُمْ جَمِعًا jadi dengan dengan ini semakin menegaskan sesungguhnya bahwasannya Allah SWT memang memiliki sifatul kalam Allah maha bicara ya maha berbicara dengan makhluk-makhluknya tentunya kita lihat yang berikutnya الْأَيَةُ الْخَوَمِسَةُ al-ayat ayat yang kelima artinya ayat yang kelima untuk menunjukkan bahwasannya Allah SWT ya itu maha berbicara kita lihat وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung takliman artinya dengan satu pembicaraan pembicaraan yang langsung ya وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا dan Allah Azza wa Jalla berbicara langsung dengan Musa Anisa 164 nah disini ikhwati billah اللَّهُ لَفَزْجَلَلَهِ itu فَاِل فَالْكَلَمْ وَاقِئُنْ مِنْهُ ini disebut dengan فَاِل dalam grammar bahasa Arab maka pembicaraan itu itu terjadi dari Allah artinya Allah yang mengajak bicara Musa gitu ya takliman itu masdar mu'akirun itu bentuknya masdar yang dikuatkan karena memang takliman itu kan asal katanya dari كَلَّمَ كَلَّمَ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا gitu ya كَلَّمَ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا jadi ini masdar yang sifatnya menguatkan وَالْمَسْدَرَ الْمُؤَكِدْ dan masdar yang dikuatkan بِكَسْرِ الْكَافِ dengan مُؤَكِدْ yang menguatkan قَالَ الْعُلَمَاء berkata para ulama إِنَّهُ يَمْفِي إِهْتِمَالَ الْمَجَاسِ kalau masdar yang sifatnya menguatkan itu menapikan atau menidakkan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan majas kemungkinan-kemungkinan apa namanya ini yang tidak sebenarnya itu menghilangkan ihtimal kemungkinan-kemungkinan majas bukannya hakiki ah begitu majas ini kan yang yang seolah-olah yang tidak yang tidak yang tidak sebenarnya kan gitu nah dengan adanya masdar ini masdar yang sifatnya muakit yang menguatkan ini maka terangkatlah atau hilanglah kemungkinan-kemungkinan atau perasangka-perasangka yang sifatnya tidak benar gitu ya kita lihat bagaimana itu padallah ala'annahu kalamun hakiki maka itu menunjukkan bahwasannya memang itu pembicaraan yang sebenarnya kenapa li'annal masdar al-muakidah yampi ihtimalal majas karena memang masdar yang sifatnya menguatkan itu menapikan kemungkinan adanya majas artinya majas itu yang tidak sebenarnya tidak mungkin karena ini masdar muakidnya ada gitu sebagai contoh lain untuk mendekatkan pemahaman bagaimana pendapatmu jika aku mengatakan datanglah si Zaid maka bisa dipahami maka bisa dipahami bahwasanya datang dia sendiri dan bisa juga dimaknai bahwasanya yang datang itu beritanya si Zaid jadi kalau kita hanya katakan datang si Zaid itu maknanya bisa dua loh pertama dimaknanya apa pertama dimaknanya bahwa dia yang datang badannya sendiri orangnya langsung si Zaidnya atau memang yang datang itu bisa dimaknanya juga beritanya Zaidun maksudnya khobaruhu beritanya si Zaid yang datang nah gitu dibadalkan digantikan gitu kan meskipun itu berbeda sesara Zohirnya tapi itu bisa diterima makna itu bahwa Zaidun maksudnya khobaruhu Zaidin gitu bisa saja lakin tapi jika engkau memberikan penegasan engkau kuatkan takut maka engkau katakan datanglah si Zaid dirinya sendiri atau datang si Zaid dan si Zaid ini kan taukit maknawi dan taukit lafzi ini kalau taukit maknawi namanya penguatan salah makna jadi yang datang itu dirinya si Zaid atau ja'a Zaidun Zaidun penguatan salah lafaz Zednya diulang dua kali ja'a Zaidun Zaidun begitu intapa ihtimalal majas maka hilanglah kemungkinan-kemungkinan yang bersifat majas artinya gak mungkin yang datang itu beritanya si Zaid gak pasti dianya pasti orangnya gitu kalau kita sebut dengan kalau kita tambahin dengan kata nafsu hu atau kita ulangi Zaidun Zaidun begitu ya ja'a Zaidun nafsu hu gak mungkin yang datang itu beritanya yang gak mungkin datang adalah ayahnya gak mungkin datang itu adiknya gak mungkin atau kita sebut ja'a Zaidun Zaidun datang si Zaid dan si Zaid ini penguatan memang gak mungkin yang lain yang datang pasti dia nah apa namanya ini penjelasan kita ini ingin kita menguatkan terkait dengan firman Allah SWT tadi dalam surah 164 dari sisi pemahamannya bahwa memang Allah SWT langsung bicara dengan Musa benar pembicaraan itu kenapa? ada masdar disitu wa kallamallahu Musa takliman dan Allah SWT ya berbicara langsung dengan Musa kalau takliman itu gak ada mungkin orang akan mendebat gitu ah itu gak gak bicara lah itu mungkin isyarat atau apalah itu ya tapi dengan takliman itu benar-benar terjadi pembicaraan itu disitu dia oleh karena itu terjadilah ya diantara keduanya itu muhawarah ada muhawarah ada apa namanya ini ada muhadasah ya ada pembicaraan ya terjadilah diantara keduanya itu pembicaraan dalam surah dan yang lainnya dalam surah kan dialog Musa dengan Allah dialog Allah dengan Musa itu terekam disitu kan bagaimana kata Allah apa namanya ini kepada Musa wahai Musa buanglah apa yang ada di tangan kananmu ya nah gitu selamat menikmati selamat menikmati kemudian kata Allah masukkanlah ke kantongmu maka akan keluar cahaya dan segala macamnya ini bisa nanti dilihat dalam surah intinya ada dialog Allah dengan Musa dan Musa dengar ini bisa nanti dilihat dibaca dalam surah jadi apa yang ingin kita sampaikan disini yang ingin kita sampaikan bahwa memang ya Allah itu maha berbicara dan pembicaraan Allah itu dengan suara dan huruf dan bisa didengar begitu jadi bukan bukan seperti kata-kata orang ini kan hanya suara hati dan enggak enggak ini betul adanya ya dalil untuk menunjukkan adanya sifat tul kalam atau Allah maha bicara itu kita lihat dalam surah Al-Baqarah 253 diantara diantara mereka para Rasul ada yang Allah ajak bicara dari para Rasul ini dalam surah Al-Baqarah 253 diantara mereka yang Allah ajak bicara jadi lafzu jalalah isim Al-Karim nama yang mulia itu Allah itu fail daripada kalamah dan maf'ulnya itu dibuang yang kembali kepada man katanya dan kalau kita lihat kalimat yang disembunyikan itu kalamahullah jadi minhum mang kalamahullah jadi ada domir yang dibuang begitu ada yang dibuang yang kembali kepada man diantara mereka ada yang Allah ajak bicara mereka jadi intinya bahwa ayat yang ke-6 ini dalam surah Al-Baqarah 253 ini memang menunjukkan bahwasannya Allah itu maha berbicara maha berbicara Allah ajak bicara dengan para Rasul yang Allah kehendaki tentunya Al-Ayat yang ke-7 ikhwati fillah azani Allah wa iya kum jami'an qauluhu walamma ja'a musa limi khawatina wa kallamahu rabbuh dan mana kala datang musa ke tempat yang telah kami janjikan wa kallamahu rabbuhu dan rabbunya pun berbicara kepadanya wa kallamahu rabbuhu dan kallamah ya dan Allah ajak bicara musa alihissalam rabbunya yaitu Allah mengajak musa berbicara ya walamma ja'a musa limi khawatina maka mana kalau datang musa ya ke tempat yang telah kami janjikan wa kallamahu rabbuh dan rabbunya pun mengajak dia untuk berbicara afaral hadil ayah dalam satu al-arab 143 itu afaral hadil ayah yaitu surah al-arab ayat 143 bahwasannya pembicaraan Allah itu terkait atau tergantung dengan masyiat dengan kehendak Allah karena pembicaraan itu terjadi ketika Musa datang bukan yang didahului bukan tidaklah yang terdahului diatasnya artinya pembicaraan itu memang terjadi ketika Musa datang sebelum Musa datang ya pembicaraan gak ada ketika Musa datang ke tempat yang Allah subhanallah tertentukan maka Allah langsung bicara dengan Musa langsung bicara dengan Musa maka ini menunjukkan bahwasannya kalam Allah itu tergantung dengan masyiyah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka ini membatalkan perkataan orang yang mengatakan inna kalamah wal ma'anal qaib binaps ini perkataan ini perkataan yang kita katakan bahwasannya Allah itu pembicaraan Allah itu tergantung dengan masyiyahnya dengan kehendak Allah maka perkataan ini membatalkan perkataan orang yang mengatakan bahwasannya pembicaraan Allah itu makna yang berdiri di dalam dirinya hanya makna makna suara huruf tidak ada hanya makna saja yang berdiri dalam dirinya dan bahwasannya pembicaraan itu pun tidak terkait dengan masyiyah sebagaimana dikatakan oleh al-asyayrah yaitu kaum asyayrah ini tentu penyimpangan kalau kita mengatakan bahwasannya kalau Allah itu hanya makna yang berdiri dalam dirinya tidak Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki dengan tema apa yang Allah kehendaki kapan Allah kehendaki terserah kepada Allah ya maka dikatakan di dalam ayat ini dalam surah al-A'rab 143 itu membatalkan sangkaan dugaan orang yang menduga apa bahwasannya Musa saja bahwa Musa saja yang apa namanya bahwa Musa yang mengajak Allah bicara Allah tidak bicara hanya Musa yang bicara jadi monolog begitu sifatnya bukan dialog begitu ini apa namanya ini perkataan kita tadi bahwasannya kalam Allah itu tergantung dengan masyiyah artinya kapan Allah kehendaki dengan tema apa yang Allah kehendaki ini membatalkan persangkaan mereka mereka mengatakan bahwa Musa yang mengajak bicara Allah Allah diam begitu kira-kira jadi Musa sendiri yang mengajak Allah bicara Musa sendiri yang Allah Musa sendiri yang membicara kepada Allah Allah sendiri tidak bicara gitu kira-kira dan mereka ini mentahrib mentahrib itu artinya adalah memalingkan atau mereka ini menyimpangkan firman Allah dan mereka menyimpangkan firman Allah secara langsung mereka menjadikan lafaz Allah itu menjadi nasab artinya dan Musa mengajak bicara Allah secara langsung itu jadinya padahal yang benar adalah dan Allah mengajak Musa bicara secara langsung itu yang benar bukan wakallamallaha bukan wakallamallaha tapi yang benar wakallamallahu begitu li'anahu bihadil ayah layumkinuhu za'mudhalika walatahribu karena ini tidak mungkin tidak mungkin untuk menduga hal demikian dan juga tidak mungkin untuk ditahrib dan tidak juga tidak mungkin untuk ditahrib intinya bahwa Allah itu maha bicara dengan siapa yang Allah kehendaki maha bicara kapan Allah kehendaki tema apa yang Allah kehendaki bicara jadi jangan sampai ada kekhiruan karena mungkin ketakutannya terhadap menetapkan sifat kalam bagi Allah lalu mereka merubah ataupun menta'wil sifat Allah ini wakallamallaha sampai wakallamallaha kata mereka supaya Allah tidak berani mereka menetapkan sifat bicara bagi Allah ini kekeliruan tentunya dan kami panggil Musa dari sisi sebelah kanan gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk langsung berbincang-bincang atau berbicara dan kami seru mereka ini domirnya domir fa'il itu kembali kepada Allah artinya Allah memanggilnya sementara domir maf'ul itu kembali kepada Musa dan kami panggil maksudnya siapa yang kami panggil disini maksudnya adalah Allah yang memanggil kami panggil dia siapa dia disini adalah maksudnya Musa Allah memanggil Musa dan kami kalau kita terjemahkan dan kami panggil dan kami panggil Musa dari sisi gunung Sinai yang sebelah kanan dan kami dekatkan dia untuk bermunajat atau untuk berbicara dan perbedaan antara munada yaitu memanggil wal munajat dan munajat adalah munada itu biasanya untuk yang jauh sementara munajat itu biasanya untuk yang dekat dan kedua-duanya adalah pembicaraan itu yang mau dikejar disini dan keadaan Allah berbicara apakah Allah menyeru atau Allah bermunajat itu masuk dalam perkataan salaf apa bagaimana Allah kehendaki jadi bagaimana Allah kehendaki Allah terserah bagaimana bicaranya apakah munadat itu dari jarak jauh gitu atau munajat dari jarak dekat terserah kepada Allah maka ayat ini menegaskan yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara bagaimana Allah kehendaki apakah kalam itu munada yang sifatnya menyeru dari tempat yang jauh atau menyeru dari tempat yang dekat dan ingatlah ketika Rabmu ketika Rabmu memanggil engkau ayah Musa datanglah engkau kepada kaum yang zalim dalam surah ayat yang ke 10 jadi disini disebutkan apa yang menjadi syahid disini maka ditafsirkanlah nidaknya dengan perkataannya yaitu perintah Allah datangilah kaum-kaum yang yang zalim dan nidak kata menyeru itu menunjukkan adanya suara apa suaranya datanglah engkau Musa kepada kaum yang yang zalim itu juga menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara dengan huruf kemudian al-ayatul asyallah ayat yang ke-10 dan Rab keduanya memanggil mereka berdua bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut itu kembali kepada Adam dan dan ini tentu kita lihat kisahnya dalam surah Allah Arab ayat 22 ini menunjukkan Allah memanggil kedua hambanya ini yaitu Hawa dan Adam dan Hawa kakek dan nenek kita bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu bahwasanya Allah menetapkan bahwasanya Allah melarang keduanya Adam dan Hawa dari pohon tersebut dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memajak mereka berbicara berdua sebelumnya bahwasanya kalam Allah itu dengan suara dan huruf dan bahwasanya pembicaraan Allah itu terkait dengan masyikah atau kehanda Allah subhanahu wa ta'ala bukankah aku telah melarang kalian berdua maka sesungguhnya perkataan ini setelah adanya larangan maka itu tergantung kepada masyikah itu kehanda Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke yang ke sebelas ayat yang ke sebelas dan pada hari Allah menyuruh mereka dan Allah berkata kepada mereka apa yang kalian jawab atau apa yang sikap kalian apa yang kalian jawab terhadap seruan apa jawaban kalian terhadap seruan para rasul tersebut disini juga menunjukkan apa namanya ikhwati pillah sifatul kalam lillahi tabaraka wa ta'ala jadi intinya bahwasannya Allah berbicara kapan Allah kehendaki dengan siapa Allah berbicara dengan tema apa yang Allah kehendaki itu tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala habis waktu kita mudah-mudahan apa saya sampaikan bermanfaat dan kita kedepannya akan membahas satu tema berikutnya itu isbatu isbatu anna insya'Allah pada waktu yang akan datang mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dalam TV dimanapun antum-antum yang berada hada wa ta'ala wa ta'ala wa baraka ala nabi wa ta'ala wa ta'ala subhanaka Allahum wa bihamdika ashadu wa la ilaha ila anta astaghfiruka wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala terima kasih